Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Sketch the Read Halo Nah di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi Yaitu adalah skrip dari game Armourouser Simulator Nah jadi buat benda yang mau skripnya Silahkan kalian bisa langsung aja klik linknya di description benda ya Caranya mudah cukup diklik aja Nanti bakal diarahin kalemah selanjutnya Lalu tinggal klik copy Nah nanti kalau kalian udah klik copy Silahkan kalian bisa paste di aplikasinya Lalu tinggal kalian jalanin Nanti kurang lebih itu tampilannya bakalan kayak gini Dan kalian gak usah bingung tuh nih Kalau skrip ini tuh ada keynya dan keynya cukup sulit Tapi bener-bener rekomen Kalau misalnya kalian pake skrip ini Karena OP banget benda ya Jadi kalian bisa liat disini ya Di update lognya dia itu rajin update juga benda ya nih Kayak 8 jam lalu dia ada update ini NPC kayak gini kayak gini benda ya tuh World Selection dan lain sebagian Ini kalian bisa liat disini ya Nah kurang lebih tampilannya gini di bagian update-nya Nah terus yang paling bagusnya itu apa Jadi kalau misalnya kalian liat disini kan ada farm Nah kalian gak usah pake yang disini benda ya untuk farmnya Disini itu sebenernya bisa juga Cuma emang bakalan gak rekomen benda ya Kalau misalnya kalian mau farm disini Nah ini farmnya itu bakalan bisa kalian pake disini ya Udah diperbarui kayaknya sama developernya temen ya Nah disini kalian bisa pilih untuk ngefarm yang ini ya temen ya Nah untuk yang adu aja temen ya Untuk yang fightnya aja temen ya disini ya Kalian bisa liat disini Tapi untuk kayak barbell dan lain sebagainya itu Kalian jangan pake lewat sini temen ya Itu bakalan kurang bagus Nah ini mungkin aku bakal cobain dulu yang ini temen ya Supaya kalian bisa liat jelas Nah ini ya Ini fungsinya itu buat ngefarm disininya temen ya tuh Kalian bisa liat ya Nah gini ya Nah ini di bagian farmnya gitu Terus kalau untuk farming lain sebagainya yang di atas ini Itu jangan pake disini Kalian bisa scroll ke bagian bawah Disini ada yang namanya EXP ini temen ya Ini kalian bisa liat disini ya Nah disini kalian bisa pilih Disini kan ada untuk strength kayak gini temen ya Ini ada untuk strength yang ini Untuk yang apa namanya Yang event baru itu temen ya Kalau gak salah ini kalian bisa dapetin Path yang ini temen ya Duplikat gitu Semacamnya temen ya Aku gak gitu paham Tapi ini pakenya temen ya Mungkin buat temen yang lebih paham sih Silahkan aja temen ya Aku gak gitu ngerti Tapi yang bagusnya disini itu Yang double farm sama triple farm kayak gini temen ya Untuk yang bagian atas ini Mungkin buat temen yang udah bagus aja Yang bisa pake temen ya Karena aku gak gitu ngerti juga temen ya Gini ya Nah mungkin temen-temen bisa langsung aja Mungkin yang lebih paham bisa tuliskan di kolom komentar aja temen ya Nah untuk yang triple farmnya Ini yang aku tau dan cukup bagus tuh nih Kalian bisa pilih Misalnya world 1 kayak gini Nah untuk masalah Dumblenya bisa disesuaikan sama punya kalian Dumblenya itu berapa Temenya kayak gini ya Tinggal disesuaikan Kalau punya aku setauku 250 Kalian bisa cek langsung lewat sini aja temen ya nih Nah disini kalian bisa cek ya Disini ya tuh Kalian ini berapa Dumblenya itu kan powernya yang bisa kalian pake 250 misalnya temen ya Terus yang disininya berapa Nah ini kan misalnya temen punya aku itu 50 Tinggal disesuaikan aja Kayak gini temen ya Nah terus tinggal kalian pilih yang gripnya 50 temen ya Tuh simple banget kayak gini Nah terus disini ada ini temen ya Puncing bagnya Nah ini punch bagnya Kalian bisa pilih juga disini Kalau gak salah itu punya aku udah sampe Ter 6 temen ya Jadi tinggal langsung dipilih gini Nah kayak gini ya Terus kalau udah tinggal enable Nah nanti kalian ngefarmnya itu bisa langsung 3 sekaligus temen ya Jadi ini triple farm Dalam 1 kali waktu temen ya Kalian bisa liat nih ya Untuk bicep powernya nambah Terus untuk hand strengthnya juga nambah Cuma gak terlalu sering yang bicep powernya temen ya tuh Nah terus disini kenaklnya juga nambah Jadi bener-bener recommend banget Walaupun ini pake key Tapi kalian bisa ngefarm 3 sekaligus Kayak gini temen ya tuh Keren banget ya Bicepnya nambah Terus hand strengthnya nambah Tapi yang untuk hand strength emang agak jarang sebenernya Tapi tetep nambah juga temen ya Kalian bisa liat nih Nah terus untuk kenaklnya juga nambah Keren banget temen ya Kayak gini ya Ini kalian bisa pake Dan menunya juga banyak banget Gak cuma itu Yang tadi ini tambahan baru temen ya Yang untuk yang ini nih Yang untuk strength path Ini aku gak gitu ngerti gimana temen ya Yang pasti Tapi disini kalian bisa pake juga temen ya Kayak gini ya Aku gak gitu hafal juga nama-nama pathnya dan sebagainya Dan ini kebetulan aku lagi pake di emulator mobile temen ya Jadi agak sedikit sulit temen ya Kalau untuk ngeklik-ngeklik gitu Jadi buat temen yang lebih paham Bisa langsung dipake aja temen ya Disini nanti aku bakal tambahin juga di ini temen ya Di judulnya videonya Supaya kalian paham ya Ada strength path gini temen ya Coba gak paham pakenya temen ya Kayak gitu ya Disini juga ada lain sebagainya Ini log kayak gini Ini log kayak untuk info gitu Biasanya dikonekin ke discord temen ya Nah di bagian mainnya Ada auto-rebit Spin kayak gini Equibase ini untuk path gitu temen ya Spin wheel yang ini untuk harian biasanya Rhythm daily Disini bisa kalian Nah itu collect juga temen ya kayak gitu ya Nah bagian bawahnya ada kayak gini Boost untuk aktifin boost Bisa lewat sini temen ya kayak gitu Untuk farming yang tadi Untuk farming PC udah aku tunjukin juga Kalau untuk yang bawahnya gak usah dipaket temen ya Pake yang di bagian bawah aja udah bagus Untuk eventnya kayak gini temen ya Eventnya untuk open egg kayak gini Kalian bisa pake-pake juga di bagian event udah tersedia Nah disini juga ada liga gini temen ya Bisa kalian pake Ini harusnya buat temen yang udah levelnya tinggi aja temen ya Yang bisa pake-pake gitu Kalau untuk awal-awal setahu aku gak bisa temen ya Auto-index juga bisa kalian pake Jadi auto-index ini untuk ngelengkapin gitu temen ya Atau kalian bisa liat ya Path yang dikumpulin Misalnya aku baru 6x144 temen ya Jadi kalau kalian ngelengkapin index Bisa langsung lewat sini temen ya Simple banget ya Nah untuk di bagian season ini aku juga gak gitu paham temen ya Kalau season ini gimana Nah tapi kalian bisa pake temen ya Kalau yang sebelumnya itu masih ada ngebak Gak tau ngebak atau emang kayak gitu temen ya Aku gak gitu ngerti Nah ini mungkin aku bakal jalanin disini temen ya Ini Jadi kalau misalnya kalian klik season Terus disini ada trend by shape nih Kalian bisa liat ya tuh Jadi nanti dia itu ngetrain by shape nya Mulai dari pertama aku gak gitu ngerti Yang dimaksud ini apa temen ya Kalau yang di season ini Cuma ya pastinya kalau kalian pake Bakal kayak gitu temennya jalannya tuh Nah kayak gini temen ya Aku gak gitu ngerti Yang dimaksud yang di season ini apa Mungkin buat menenya yang lebih paham Bisa langsung dipake aja temennya kayak gitu ya Karena ini ada settingan-settingan juga Untuk atasnya temennya ya Nih kalian bisa liat gitu Nah untuk pad kayak gini temennya ya Disini ada auto fade Ada Mutate temennya Disini kalian bisa Kalian bisa setting-setting untuk padnya Untuk egg juga disini ya Untuk auto craft bisa kalian pake Kalau udah banyak padnya temennya kayak gitu ya Nah auto delete juga ada Kalau pad yang kalian gak mau Yang kayak gimana Bisa langsung klik auto delete MSC nya kayak gini tampilannya Bener-bener lengkap banget Dan bagus banget Ini scriptnya Update terus temennya baru Kemarin aku pake Dan udah ada update baru lagi temennya Jadi pastinya bakal ngikutin Nanti kalau gamenya Update juga pasti bakal ikut update juga Walaupun ini ada key nya Dan key nya itu cukup sulit temennya Tapi kalau misalnya kalian pake ini Itu bener-bener rekomend Dan disini ada developernya Kalian bisa liat ya Disini developernya Dan yang disini ada yang tadi Yang dipake yang bagus Temennya triple farm Jadi mungkin kurang lebih gitu aja Untuk video kali ini Terima kasih banget buat Mereka udah nonton videonya Buat Mereka suka sama videonya Bisa di like Dan buat Mereka gak suka sama videonya Bisa di dislike Terus buat Mereka masih kebingungan Atau matanya-tanya Silahkan bisa tuliskan di kolom komentar Atau bisa join ke discord Ada di deskripsi buat discordnya Dan buat beneran belum subscribe Silahkan bisa subscribe Dan like to lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan upload terbaru Dari channel SkashDroid Thank you See you next time Bye bye